Intro Oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya Saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya Nah disini adalah sekuritas dari MNC atau Mention Trade Nah ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys Nah ini bacanya gimana Nah yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi Nah itu langsung otomatis Jadi mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore paginya langsung mas bro set seperti ini Mas bro gak usah pantengin di awal market dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual guys Ya bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Securities Mas bro bisa kontak saya aja kontaknya ada di deskripsi Dan promo kali ini itu gak ada minimal deposit Kembali mas bro ya kembali lagi tadi Fajar Deli Dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok guys Yaitu tanggal 16 hari apa nih? Hari Rabu Nah IHSG hari ini nyempil lagi guys Gak jadi turun ya Saya kira itu karena asing keluar banyak hari ini IHSG merah Ternyata ketare hijau Nah tapi kalau kita lihat disini guys Untuk IHSG itu masih minus ya asingnya Jadi hari ini asing masih out tapi gak segede kemarin Kalau yang kemarin itu keluarnya 1 triliun Kalau sekarang 300 miliar lah Udah berkurang sepertiga lah Oke kita akan lihat trading kita yang kemarin Itu gimana guys? Yang pertama adalah Omid ya Kita lihat Omid Omid kita lihat Cuan guys Nah ini Omid Cuan Teman-teman yang ikut Omid Cuan Terus Ira Nah Ira ini ARP Ira ini ARP guys Ya jadi ya Kena CL lah seperti itu untuk Ira Terus Pre Pre ini Cuan Pre ini Cuan guys Nah Cuan toh Sampat nyentuh ke harga 800 Terus Mids Kita lihat Mids 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 disini Mids ARP Enggak nih Ya masih hold lah Masih hold sih gak apa-apa Masih ada sekitar M20 lah Oke kita lanjut IPPE Nah IPPE ini yang Cuan Luper saya Nah IPPE Mantap sekali Sempat nyentuh ke 230 Bener ya Garis putih ini ya Yang kita buat Terus Slis Nah Slis kita lihat Juga Cuan ya Untuk Slis ini Sempat naik Sekitar 4% lah Untuk Slis Terus Ufo Nah Ufo ini legend guys Ufo ini Sungguh legend Mantap sekali Volume besar Terus Apa namanya Ijo tinggi Ini 10% Untuk Cuan dari Ufo guys Oke terus selanjutnya Adalah Saham dari Di BABP juga Luper Kita lihat BABP guys Not Droot Dah sempat nyentuh ke harga 131 Mantap sekali Dari BABP Sempat dapat Sekitar 7% Dan saya guys Oke kita lanjut Yang rekomendasi besok Semoga menarik ya Yang pertama adalah PDPP Kita bahas dulu PDPP guys Karena banyak banget Temen yang Suruh ngebahas Nah PDPP ini Hari ini ARP ketarik guys Jadi hari ini Open ARP memang Terus ketarik Dan ketariknya itu Kalau gak salah Di awal market sih Kita lihat ya Nah PDPP itu Di awal market Open gap Langsung naik Cuman turun lagi Sideways Terus naik lagi Untuk apa nama PDPP Kalau kita lihat Chart 3 menit Ini sepertinya Golden cross Tapi kita lihat Dari sini dulu guys Ya Dari Brokernya nih File nya gede banget Yaitu 1 miliar lebih Tapi kita lihat disini Uwe nya masih keluarga CMG guys Ya Mamang guyur nya Masih ngeguyur Kalau kita lihat seperti ini Kemungkinan besok Merah guys Karena Temen-temen yang Membeli PDPP Dia tau bahwa Uwe nya ngeguyur Nah takutnya Masih ngeguyur lagi Dan kemungkinan merah Tapi bagi temen-temen Yang istilahnya Punya harga Ipo Hari ini Kita keluar cuan ya Jadi saya tadi Ngejual Di harga 224 AVG saya 220 Karena saya dapet harga Ipo Saya ikut Ipo Di PDPP ini Ya Sini guys Sebentar Saya ikut Ipo Di harga Ipo Aral hari pertama Hari kedua nya Saya itu gak Pasang trailing stop Jadi kena ARP Hari ketiga ARB Hari keempat ARB Ini gak bisa keluar nih Antri pun gak bisa kejual Nah baru hari ini Saya kejual Di 224 Sebenarnya Sampai menaik Ke 230 Gak apa-apa Yang penting dari 200 Ke 224 Ken cuannya udah lumayan ya Dapet harga Ipo Soalnya Oke untuk PDPP Masur tetap hati-hati Karena W nya masih keluar Takutnya besok merah ya Yang temen-temen Yang punya harga Ipo Kalau besok itu naik Malah jual ya Jangan malah beli Seperti itu guys Oke terus Andalah ITMG Nah kita lalu ITMG ITMG Di sini Sepertinya Udah mulai mantul Semenjak dia Bagi dividen kemarin ya Nah dividen kemarin Itu Gede memang 4 ribuan Dan disini Cum XD nya tanggal 11 Kita lalu disini Untuk ITMG Nah ITMG disini Udah drop para ya Dari sini Mas waktu Dividen-dividen itu Di 43 ribu Dan sekarang tinggal 37 ribu Sebenarnya Saya ITMG itu Nunggu di Sekitar 34 sampai 35 Guys Ternyata Hari ini Seperti udah Kepentok lah ya Untuk ITMG Karena ITMG ini Walaupun Harga koalnya Itu Apa namanya Turun ya Cuma ITMG ini Masih punya Apa namanya Hadiah dividen Yang lumayan gede Nanti Dividen final Guys Di Apa namanya Tahun depan Kalau kita Kalau kita Lihat disini Untuk ITMG Itu Dividen Depannya Itu Di bulan April Itu ada Namanya Dividen final Masih ada Satu kali lagi Dan kalau Kita lihat Disini Harga Newcastle Kualnya Udah mulai Naik Mas 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 Disini Newcastle Newcastle Kualnya Naik 6% Yang Waktu itu Sempet Drop Parah Kualnya Itu Drop Parah Sekarang Sudah Mulai Naik Dan Sudah Nyentuh Ke harga 330 Lagi Kalau Misalnya Nanti Besok 350 Bakal Hustus Sambat Batubara Jadi Mas Bro Kalau Membeli Sambat Batubara Mas Lihat Ininya Juga Harga Batubara Global Kalau ITMG Udah Menarik Disini Udah Mantul Harga Koalnya Juga Naik Semoga Besok Naik Untuk ITMG Disini Oh Ada Mamang Guyur Nah Tapi Mamang Guyur Cuman Sedikit Ya Mamang Guyurnya Dia Punya 4 Miliar Yang Banyak Itu Malah ZP ZP Beli Banyak Banget Avq Nya 37 600 Lah Nah Disini Nggak Terlalu Jauh Dari Harga Close Kalau Kita Lihat Dari Awal Bulan Pasti Banyak Sangkut Terus Ada YP 40.000 ZP ZP 40.000 Avq Don ZP Ya Rata Rata Masih Pada Sangkut Untuk Di ITMG Oke Bagi Teman Teman Ikut ITMG Dicicil Nanti Kalau Mau Beli Banyak Mending Di Sekitaran Harga M200 Disini Kes Besok Si Kemungkinan Ribbon Dululah Ya Kayak PTBA Itu Ribbon Dulu PTBA Itu Ribbon Disini Guys Ini Kayaknya Sama Kayak gini PTBA Ini Sempet Drop Terus Ribbon Kita Apa Namanya Manfaatin Ini Jadi Jangan Sampai Ketinggalan ITMG Kita Manfaatin Lumayan Dapat 3-4% Atau 5% Seperti Itu Di ITMG Oke Bagi Teman Masuk ITMG Mungkin Target Kesini Dulu Gap Gap Pertama First Gap Yaitu 39525 Nanti Gap Kedua Di Sekitar 40 Ribuan Disini Guys Tapi Yang Pertama Harus Kesini Dulu Bagi Teman ItMG Bisa Ambil 377 750 3775 Tentunya Susah Banget Saya Nyebut Nah Untuk TP Nya Mungkin Di Sekitar 39 Ratus 39 Ribu Wow Mantap Sekali Untuk ITMG Bagi Teman Teman Yang Duitnya Banyak Ini Waduh ITMG Beli Karena Satu Lot Tewis 37 Juta Kes Mahal Oke Bagi Teman Teman Yang Tidak Suka Yang Mahal Sebenarnya ITMG Ini Tidak Mahal Ya Cuman Memang Nominal Nya Besar Kalau Saham Mahal Atau Enggak Berdasarkan PBV Dan Pair ITMG Sebenarnya PBV Dan Pairnya Itu Murah Sebenarnya Kalau Dibanding Dengan Lapa Dan Price Cuman Memang Dia Nominal Itu Gede Harusnya ITMG Stok Split Ya Biar Kita Enak Beli Oke Kita Lihat Yang Selanjutnya WMPP Nah Widodo Makmur Perkasa Ini Harganya Terjangkau Kalau Ini Satu Lot 14.000 Tuh Kemayanya Oke Kita Di Sini Untuk WMPP Secara Fundamental Memang Kurang Bagus Tapi Secara Scalpingan Ini Bagus Banget Guys Ini Sangat Poletel WMPP Hari ini Ada CC Dan KK AVG 147 Di atas Untuk AVG Dari WMPP Ini Ada MG Juga Kita Lihat Ini Pada Scalping Ada IF IF Yang Ngebandarin WMPP Beli Dan Jual Sekitar 19 Miliar Ada BK Juga Sama Ikut Ikutan Tapi IF Yang Main Ini Untuk Si Apa Namanya WMPP Oke Untuk WMPP Kita Bisa Manfaatin Moment Buat Apa Namanya Scalping Dan Kalau Kita Lihat Disini WMPP Sepertinya Posisinya Udah Mulai Uptrend Karena Ini Sudah Crossing M200 Untuk M20 Semoga Naik Lagi Ke 200 Untuk WMP Oke Bagi Teman WMPP Bisa Ambil 144 145 Tentunya Untuk Area ATP Maybe Di Garis Warna Biru Dulu Yaitu Di 148 150 Untuk Target Dari WMPP Nah 150 Untuk Target Dari WMPP Oke Terus Selanjutnya Adalah Saham Dari Behit Nanti Ada Pecap Juga Panos Dye Kita Lihat Behit MNC Invest Tama Sekarang Jadi MNC Asia Golding Oke Behit Ini Jangan Sampai Ketinggalan Saat Behit Ini Di Sekitar Harga 57 Sampai 60 Di Sekitar Harga 60 Kurus Nah Itu Mas Bro Bisa Mulai Akumulasi Nanti Kalau Dia Sudah Ke 70 Atau 80 Nah Itu Saatnya Jual Seperti Itu Kita Lihat Untuk Behit Ini Kayaknya Sudah Mau Napas Sudah Mau Napas Napas Mau Naik Untuk Behit Nah Kita Lihat CMG Tadi Nyopet Tapi Sini Ada CC YP AK Sudah Mulai Masuk Di Behit Behit A61 Guys Sini CC Ada AGK ODMK Beli Rata Rata Di AVG 61 Kalau Kita Lihat Dari Sini Untuk Behit Ada AK Di 63 Mas Berlihat Disini AK AVG Di 63 Dan Sekarang Closing 61 Kalau Mas Ambil 61 TP Di 63 Itu Cuanya Sudah Lumayan Sekitar Mungkin 3% Lebih Tapi Harusnya Karena Ada MG Di 64 AK Di 63 Harusnya TP Di 65 Ke Atas Jadi Kalau Teman Teman Mau Ikut Behit TP Di 65 Ke Atas Oke Kita Dari Fundamental Juga Lumayan Oke Sebenernya PBV Itu Masih Sangat Murah Profit Nya Agak Turun Karena Invertasi Berdasarkan Portofolio Behit Lagi minus Lagi turun Yang penting Equity Tetap Naik Kalau Saham Saratoga Behit Apalagi Palem Investasi Yang penting Dipastikan Equity Naik Kalau Labah Bisa Naik Turun No Problem Oke Kita Lanjut Part 2 Guys Panik Saat Panik